Halo guys, selamat datang kembali di channel Livan Akbar 67 Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngucapin dulu selamat tahun baru untuk kita semua Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua dan negara kita yang tercinta Jadi dalam video kali ini, gue mau bahas tentang Tensei setara slime dataken atau sering dikenal dengan Tensura Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan like novelnya Dan di video ini, gue bakal merangkum like novel Tensura volume 11 Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 11 dan tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Di sebuah mansion, Leon teringat sama masa lalunya Dan dia tuh terus mencari seorang gadis yang sangat dia sayangi Leon saat ini ada di ruang pertemuan dan dia sedang bertemu dengan 3 orang badut Tyr bilang kalau mereka memutuskan untuk gak lagi bertransaksi dagang dengan Leon Jadi, karena kematiannya Mariabel, barang dagangan yang diminta Leon udah sangat sulit didapat sejak kejatuhan keluarga Rosso Selain itu, para badut juga udah disuruh sama Yuki untuk menghentikan semua kegiatan di wilayah barat Yuki berencana untuk memindahkan semuanya ke daerah kekaisaran timur Tyr juga jelasin ke Leon, kalau Rimuru sangat benci dengan pemanggilan orang dari dunia lain Makanya mereka tuh udah gak bisa lagi berbisnis dengan Leon Leon disini menaikkan nada bicaranya Leon bilang, kalau para badut gak bisa lagi beroperasi di barat Para badut tuh bisa melakukan pemanggilan di timur Para badut hanya terdiam Cuma Laples lah yang berani berbicara Laples bilang, kalau timur sekarang lagi memanas Dan mereka tuh udah siap untuk berperang Jadi sulit ngumpulin orang untuk melakukan ritual pemanggilan orang dunia lain Leon disini terlihat ngeluarin aura mengerikan Laples tahu kalau Leon bukanlah orang sembarangan Aura Leon tuh bisa membuat semua orang ketakutan Walaupun gitu, Laples terus mengawasi dan mencoba memprediksi tentang kekuatan Leon Laples gak mau melakukan hal yang sama seperti Mariabel yang telah salah menilai kekuatan Rimuru Disini Laples berpikir dan diketahui juga Bahwa secara gak langsung Mariabel tuh udah didesain untuk bertarung melawan Rimuru Yuki mau melihat kekuatan Mariabel dan Rimuru Dan ternyata yang menang adalah Rimuru Laples sudah belajar banyak dari Yuki Makanya dia gak boleh gegabah dan harus melihat dengan detail kekuatan dari Leon Informasi adalah sesuatu yang paling berharga Laples juga disini menahan diri untuk berbalas dendam kepada Leon Jadi di masa lalu, Leon adalah orang yang telah membunuh Kazarim Atau lebih tepatnya Kazarim adalah bos para badut Makanya para badut tuh punya dendam kepada Leon Nah disini, Laples dan para badut bisa menahan diri Laples bilang, bukan berarti mereka tuh akan berhenti memanggil orang dari dunia lain Mereka hanya vakum untuk sementara dan akan kembali ketika waktunya udah tepat Leon nanya kenapa para badut ngasih informasi bahwa Kazar akan berperang Padahal informasi tentang perang adalah informasi yang sangat berharga Laples seolah-olah sengaja untuk ngomong perang supaya Leon tuh terlibat Laples hanya diam Dalam hatinya, semua ini udah diprediksi sama Yuki Topik perang memang harus dibawa Tujuannya supaya Laples tuh bisa melanjutkan pembicaraan selanjutnya Laples bilang, kalau mereka punya 5 anak dari dunia lain Dan mereka semua adalah murid Shizu yang merupakan orang yang dipanggil oleh Leon Kelima anak itu sekarang ada di Tempes Dan mereka gak bisa ngasih 5 anak itu ke Leon Sebagai permintaan maaf, makanya mereka ngasih info penting tentang perang Setelah itu para badut pun pergi Saat ini, Leon lagi mengobrol sama bawahannya yaitu Kaisar Putih bernama Alros Mereka mengobrol tentang perang yang dibilang oleh para badut Karena mau perang, Leon nyuruh supaya wilayahnya dipasang sihir pertahanan tingkat tinggi Alros tuju, tapi masalahnya perang tuh akan memakan banyak korban Dengan banyaknya korban akan membangkitkan monster atau iblis Di wilayah Leon, ada salah satu iblis primordial demon yang tertidur Iblis itu bisa aja bangkit jika perang terjadi Leon bilang kalau hal itu bukanlah masalah besar Dan Leon pun nyuruh bawahannya untuk ngelakuin tugas yang udah dikasih Leon juga saat ini lagi mikirin nama salah satu anak yang ada di Tempes Namanya seperti nama teman masa kecilnya yang merupakan gadis kecil yang selama ini dia cari Namanya adalah Chloe Aubert Di sebuah villa yang merupakan markas Cerberus Saat ini lagi ada sebuah pertemuan Para badut ngasih laporan tentang pertemuannya dengan Leon kepada Yuki Yuki bilang kalau dia tuh masih gak tau alasan kenapa Leon nyari anak-anak dari dunia lain Yuki sengaja ngasih tau Leon tentang lima anak di Tempes Dan dia mau lihat tindakan dari Leon Secara logika ketika dalam kondisi mau berperang Kalau Leon gak peduli pada lima anak-anak yang ada di Tempes Berarti Leon nganggap kalau anak-anak dunia lain tuh gak penting Dan hanya senjata militer Leon pasti gak mau berurusan dengan Rimuru di masa perang Tapi kalau Leon bertindak demi lima anak di Tempes Itu artinya Leon punya tujuan lain Para badut cerita kalau Leon tertarik dengan salah satu nama anak yang ada di Tempes Yuki tersenyum Dan akhirnya dia tahu bahwa tujuan Leon selama ini hanya untuk anak bernama Chloe Mereka pun mengobrol tentang hipotesis yang mereka pikirkan Yuki juga membahas tentang pertemuan dia dengan Granbel Rosso Jadi selama ini Yuki berakting dikendalikan oleh Mariabel Dengan kalahnya Mariabel Yuki udah gak perlu berakting lagi Dan dia sekarang bisa bergerak bebas Makanya dia bisa melakukan pertemuan dengan Granbel Sebelum pergi ke timur Yuki bakalan jalanin rencana yang dia buat bersama Granbel Di sisi lain Rimuru memasukkan kematian dari Mariabel Mariabel adalah putri dari kerajaan Siltorozo Kalau publik tahu Mariabel menyerang Rimuru dan akhirnya Mariabel kalah Hal itu akan memperkeruh keadaan Makanya Rimuru dan kerajaan Siltorozo mereka bekerja sama untuk memasukkan kematian Mariabel Jadi publik tahunya Mariabel tuh meninggal karena kecelakaan Rimuru juga masih menunggu pergerakan dari 5 Great Elder Sejak kematian Mariabel mereka masih belum bergerak Saat ini Rimuru lagi rapat dengan para bawahannya Mereka rapat tentang para dewan Salah satunya Rimuru menunjuk Gabil sebagai perwakilan dari Tempes Untuk ikut dalam rapat dewan Rimuru milih Gabil berdasarkan banyak pertimbangan Sebenarnya Rimuru mau kalau Diablo lah yang menjadi perwakilan Tapi Diablo saat ini masih belum pulang Saat ini Rimuru datang ke tempat Kurobe Kurobe bilang kalau dia telah menyelesaikan senjata yang telah diimpikan oleh Rimuru Ketika Rimuru mengeceknya ternyata senjata pedangnya ada di tingkat unik Pedang buatan Kurobe ternyata ada lubangnya Dan ketika Kurobe memasukkan sebuah batu bulat Pedang itu berubah jadi pedang sihir Rimuru senang karena Kurobe bekerja dengan sangat baik Kurobe berhasil membuat pedang yang memang diinginkan oleh Rimuru Mereka pun diskusi tentang penemuan senjata yang telah dibuat oleh Kurobe Mereka diskusi tentang cara meningkatkan kekuatan pedang dengan pakai batu sihir yang berbeda-beda Bahkan mereka juga mikirin kombinasi batu sihir yang bisa dipakai Contohnya kalau senjata ada lubang dua slot batu sihir Maka si pengguna bisa naruh batu sihir roh api dan roh angin Kalau kedua batu itu dipasang maka angin dan api akan saling melengkapi Sehingga pedangnya menjadi semakin kuat Saat ini Kurobe hanya bisa memasang maksimal 3 slot batu sihir Rimuru juga berencana untuk jadiin senjata yang ada slot batu sihirnya sebagai hadiah di dungeon Tentunya senjata itu adalah senjata eksperimen dari murid-murid Kurobe Jadi istilahnya adalah senjata yang gagal Tapi walaupun gitu bagi para petualang senjata itu masihlah senjata yang bagus Penemuan senjata baru Kurobe juga akan didistribusikan untuk para petinggi yang ada di Tempes Rimuru juga bilang bahwa kedatangannya ke tempat Kurobe Dia mau diskusi tentang pedangnya yang kalau dimasukin mana Tiba-tiba warna pedangnya berubah jadi warna seperti pelangi Kurobe selaku pembuat pedang Rimuru Dia kaget ternyata senjata yang dia buat bisa memancarkan warna terang seperti pelangi Rimuru bilang ke Kurobe kalau itu semua kemungkinan Karena bahannya berubah ke ultimate metal yang bernama Hihirokane Kurobe kaget karena logam itu adalah logam mitos dan dianggap hanya sebagai dongeng Jadi kesimpulannya ternyata pedang Rimuru bisa bersinar seperti pelangi Itu semua hanya ketika Rimuru yang pakai Ketika orang lain mengalirkan mana ke pedang itu warnanya tuh gak berubah Kurobe bilang kalau kemungkinan pedang Rimuru telah sampai tingkat legendaris ke atas Saat ini Rimuru lagi ada di kantornya dan dia kedatangan Milim Milim teriak kalau telur yang dikasih Rimuru akan segera menetas Ketika Gaya menetas, Milim langsung memeluk Gaya Milim mengajak Rimuru untuk berpetualang dengannya dan Gaya Awalnya Rimuru gak mau karena dia tuh takut kalau Frey datang menjemput Milim Tapi karena Milim yang ngajakin jadi Rimuru gak akan disalahkan Parti menaklukkan labirin pun dibentuk Bedanya sekarang tambah satu orang lagi yaitu Gaya Rimuru dan yang lainnya pun pakai karakter mereka ketika menjelajah labirin Rimuru mengamati Gaya bertarung dari Gaya Ternyata Gaya punya Gaya bertarung yang hebat Dengan bergabungnya Gaya, akhirnya setelah sekian lama Mereka bisa mengalahkan Gozer, Boss Lantai 50 Gak lama datanglah Frey dengan wajah tersenyum Milim pun panik dan dia beralasan kalau dia lagi melatih Gaya Frey gak peduli, Milim berjanji bakal pulang setelah Gaya menetas Tapi Milim melanggar janjinya Milim pun pergi dengan wajah yang kesal Rimuru pun untuk sementara dia menjaga Gaya Saat ini, Tempes sudah benar-benar menjadi sebuah negara Jadi ada Dewan Perwakilan Rakyat, Nyusun Undang-Undang, Penegakan Hukum, dan lain-lain Intinya, semua hal yang menunjang kemajuan dan menjalankan sebuah negara Sekarang sudah dibuat oleh Tempes Rimuru mengatur semuanya supaya Tempes bisa berjalan layaknya seperti sebuah negara Saat ini, Rimuru menuju lokasi pembangunan yang ada di runtuhan negara Yurazania Gerudo menyambut kedatangan Rimuru Rimuru memuji bawahannya karena pembangunan berjalan dengan lancar Tempes juga saat ini melakukan beberapa pembangunan Seperti pembangunan rel kereta yang sudah mulai dikerjakan Setelah belusukan ke tempat proyek pembangunan Rimuru pun pergi ke negara Farmenas Tentunya Yomu dan Rimuru mereka ngomongin tentang bisnis yang akan menguntungkan kedua negara Di sini juga Rimuru dapat info bahwa Myulan sedang mengandung anak dari Yomu Diketahui juga bahwa negara Farmenas berjalan dengan baik Yomu dikelilingi oleh orang-orang yang bisa diandalkan Saat ini, Rimuru ada di tempat penelitian rahasia yang ada di Tempes Di sana ada banyak peneliti dari berbagai macam negara Salah satunya adalah peneliti vampir dari negara Ruberion Dan mereka disebut sebagai Surmonter Para peneliti dari berbagai macam negara Mereka saling bekerjasama untuk memajukan dunia dengan teknologi Fasilitas penelitian di Tempes adalah tempat yang sangat luar biasa Banyak teknologi canggih yang dipakai dalam membangun tempat penelitian Tempat itu sangat luas dan terdapat berbagai zona penelitian Seperti zona bersalju, zona padang pasir, dan lain-lain Intinya, tempat penelitian di Tempes adalah tempat yang paling canggih Dan sekarang Rimuru melihat prototipe kereta sihir yang sudah dikembangkan oleh para peneliti Rimuru kagum karena kereta sihir sudah jadi Walaupun masih prototipe dan banyak kekurangan Tapi seenggaknya mereka sudah berhasil membuat kereta sihir Para peneliti bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi dari Rimuru Bahkan para peneliti lagi berusaha untuk nyiptain listrik Dengan listrik, kereta akan berjalan dengan baik Mereka semua pun diskusi untuk menyempurnakan penemuan-penemuan baru mereka Mereka juga mutusin untuk membuat pesta kecil-kecilan Mereka mau merayakan keberhasilan mereka dalam membuat prototipe kereta sihir Singkatnya, mereka menghabiskan malam dengan berpesta Di sisi lain, ada seorang iblis yang melewati gerbang neraka dengan sangat cepat Dan dia menghabisi banyak iblis lain Iblis lemah berlarian ketakutan ketika kedatangan iblis itu Walaupun iblis berbentuk spiritual dan jika dihancurkan bisa bangkit lagi Tapi mereka tetap gak mau jika terus-terusan dihancurkan dan terus dibunuh Ternyata iblis yang menyerang iblis lain adalah Diablo Jadi alasan Diablo datang ke dunia iblis Dia tuh mau merekrut teman lamanya untuk bergabung jadi bawahan Rimuru Hari demi hari berlalu Saat ini, Rimuru harus berhadapan dengan banyak dokumen yang harus diselesaikan Rimuru sangat beruntung karena dia punya skill Raphael Berkat Raphael, semua pekerjaan Rimuru jadi mudah Termasuk dalam mengurusi dokumen-dokumen negara Gak lama sudah ngasih laporan kalau Rimuru kedatangan seorang tamu Nama tamunya adalah Dino Rimuru ngasih tau kalau Dino adalah salah satu daemon lord Tapi walaupun gitu, Rimuru ngerasa gak perlu ada penjagaan dan pertahanan yang ketat Rimuru pun mendatangi ruang tamu Dan ternyata Dino lagi tiduran di sofa Dino pun menyapa Rimuru Walaupun Dino terlihat malas dan lemah Dino tetaplah punya aura mengerikan Mereka berdua pun mengobrol Dino bilang kalau dia tuh udah diusir sama Dagrul Dino yang hidupnya numpang Dia udah gak punya rumah lagi untuk ditinggali Ketika Dino kehilangan arah dan dia gak tau harus tinggal dimana Dino ingat kalau anak-anak Dagrul tinggal di Tempes Makanya Dino tuh mau kalau Tempes merawat Dino Rimuru menolaknya dan menyuruh Dino untuk mencari pekerjaan Supaya bisa punya rumah untuk ditinggali Dino bilang kalau filosofinya adalah tidak bekerja Jadi udah ratusan tahun Dino gak bekerja Tapi Dino juga bilang walaupun dia benci kerja Dino gak masalah jika harus bekerja di Tempes Rimuru masih menolaknya Dino bilang kalau Rimuru tuh harus menerimanya Guy telah memaksa Dino untuk tinggal di Tempes Dino masih gak ngerti kenapa Guy maksa dia tinggal di Tempes Ketika Dino diusir oleh Dagrul Rimuru bingung kenapa Guy nyuruh Dino tinggal di Tempes Dino juga ngasih surat dari Guy kepada Rimuru Isi suratnya tolonglah rawat Dino Rimuru benar-benar jadi pusing Rimuru gak mau berurusan sama orang malas seperti Dino Tapi karena Guy yang minta Rimuru gak bisa nolak Untuk saat ini Rimuru gak mau cari gara-gara dengan Guy Rimuru bilang kalau dia akan menerima Dino Tapi syaratnya Dino harus membantu Ramiris bekerja di Tempes Disini Dino sangat kaget Selama ini Dino menganggap kalau Ramiris adalah pengangguran dan pemalas Tapi ternyata Ramiris bekerja dengan rajin Rimuru pun mengantar Dino ke tempat penelitian Tepatnya tempat dimana Ramiris bekerja Dino cukup kaget karena dia merasakan energi sihir luar biasa Didekat tempat Ramiris bekerja Rimuru bilang di samping tempat kerja Ramiris ada ruangan Veldora Makanya ada banyak energi sihir Dino bilang kalau dia gak ngerasain energi Veldora di luar labirin Rimuru bilang kalau Veldora udah bisa mengendalikan energinya Dino tentunya kaget Karena Veldora yang terkenal suka mengacau dan suka menyebarkan energinya Ternyata ketika bertemu Rimuru Veldora malah mau ngikutin keinginan Rimuru Yang menyuruhnya untuk nyembunyiin energi miliknya Rimuru masih mengobrol dengan Dino Rimuru jelasin kalau dia tuh gak menyuruh Veldora untuk nyembunyiin energinya Rimuru cuma bilang kalau Veldora akan sangat keren jika energinya disembunyikan Dari kata-kata itu Veldora langsung mau nyembunyiin energinya Dino pun akhirnya sampai di tempat penelitian Disana terlihat Ramiris dan Veldora sedang sibuk bekerja Ramiris bilang kalau dia saat ini sangat butuh pekerja tambahan Untungnya Veldora mau membantu Tapi ternyata bantuan Veldora masih kurang Rimuru pun ngasih tau tentang Dino yang akan bekerja untuk membantu penelitian Dino bisa dijadiin pekerja dengan segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan fisik Dino pun memperkenakan dirinya di tempat penelitian Dino bilang walaupun dia sangat benci bekerja Tapi karena terpaksa maka dia pun akan bekerja Oh ya pasti kalian bertanya-tanya kan Kenapa Ramiris bisa kerja di tempat penelitian Jadi Rimuru tuh lagi meneliti tentang tubuh buatan Untuk para iblis yang akan dibawa Diablo Dan Ramiris tuh punya beberapa ide dalam membantu penelitian Rimuru Makanya Ramiris sekarang lagi memimpin penelitian Vesta bilang kalau Dino akan menjadi asistennya Dino gak mau alasannya karena dia adalah Demon Lord Seorang Demon Lord gak akan mau jadi asisten orang biasa Vesta bilang kalau kerja gak ada hubungannya dengan status Demon Lord Veldora dan Ramiris adalah contoh nyata Kalau mereka bekerja tanpa memandang status Setelah dipikir Dino pun setuju untuk jadi asisten Jadi karena penelitiannya tentang tubuh buatan Tentunya suasananya kayak di film-film science fiksi Ada kapsul besar yang di dalamnya ada air Terus di dalam air ada tubuh manusia buatan Oh ya di tubuh buatan Tepatnya di bagian dada Di sana ada kor yang nantinya bakal jadiin mirip seperti kerja jantung Itu semua berdasarkan ide dari Ramiris Dan Rimuru kagum sama ide yang telah dibuat oleh Ramiris Dengan adanya jantung Tubuh buatan akan seperti tubuh sempurna seorang manusia Beberapa hari kemudian Rimuru curiga kalau Diablo akan segera datang Dan akan segera membawa para bawahannya Rimuru pun mau mempercepat proses pembuatan tubuh buatan Dan Rimuru pun menuju ke tempat penelitian Di sana Rimuru menguping dan melihat Veldora dan Ramiris sedang berdebat Ramiris mau masukin sejumlah energi Veldora ke tubuh buatan Tujuannya supaya tubuh buatan bisa berkembang lebih cepat Veldora menolaknya Karena kalau gagal Veldora pasti akan dimarahi Dan Veldora tuh gak mau kena marah Ramiris masih terus memohon ke Veldora untuk setuju dengan rencananya Veldora pun akhirnya lunak dan dia mau mendukung rencana Ramiris Veldora pun memasukkan energinya ke dalam tubuh buatan Karena banyaknya energi yang keluar Raphael mengkonfirmasi bahwa telah ditemukan logam baru Yang kekuatannya setara dengan adamantai Gak lama Ramiris panik Dan menyuruh Veldora untuk berhenti menyuntikkan energi kepada tubuh buatan Terlihat ada retakan di kapsul tubuh buatan Karena situasi memburuk Rimuru pun mendatangi Ramiris dan Veldora Rimuru pun memperbaiki kapsul yang rusak Setelah itu mereka pun ngopi dan mengobrol untuk menenangkan suasana Rimuru bertanya Kenapa Ramiris terburu-buru dalam membuat tubuh buatan Sampai-sampai pakai energi Veldora untuk mempercepat penelitian Ramiris bilang kalau Rastrian sangat mengagumi dirinya Dan Ramiris mau ngasih sesuatu yang hebat untuk Rastrian Makanya dia mau cepat-cepat menyelesaikan penelitian tubuh buatan Tujuannya supaya Rastrian bisa langsung memakainya Jadi Rastrian tuh mirip kayak Rastriar Tapi mereka tuh gak bisa pergi keluar jauh dari tanah yang telah mereka tempati Mereka bergantung pada akar tumbuhan Makanya Ramiris mau mempercepat tubuh buatan Supaya Rastrian bisa bergerak dengan bebas Sebenarnya gak cuma Rastrian Kalau tubuh buatan sukses Maka Rastriar juga bisa pakai tubuh itu Rastriar walaupun saat ini bisa bergerak bebas Tapi semakin jauh dengan tumbuhan yang ada di tanah mereka Maka kekuatannya juga akan semakin berkurang Makanya tubuh buatan juga sangat penting untuk Rastriar Intinya Ramiris mau supaya orang yang ada di bawah perlindungannya bisa bahagia Rimuru bilang kalau Ramiris gak perlu buru-buru Rimuru akan membantu Ramiris dan mendukung Ramiris Ramiris terlihat sangat senang Gak lama Veldora bilang kalau dia mau seorang asisten untuk membantu semua pekerjaannya Rimuru menolaknya Tapi Ramiris mendukung Veldora dan bilang kalau asisten sangat dibutuhkan bagi Veldora Veldora bilang ketika dia ada di tubuh Rimuru Veldora berteman dengan Ifrit dan dia mau kalau Rimuru ngasih tubuh ke Ifrit Atau lebih tepatnya membangkitkan Ifrit lagi ke dunia Ramiris dan Veldora terus memohon kepada Rimuru Rimuru jadi sangat pusing Rimuru bilang kalau Ifrit terikat setia dengan Leon Veldora bilang kalau Rimuru gak perlu khawatir Ifrit bersedia untuk menjadi asisten Veldora Setelah banyak pertimbangan Rimuru pun setuju untuk bangkitin Ifrit Tentunya Veldora harus bertanggung jawab kalau Ifrit membuat masalah Veldora nyaranin supaya memakai cangkang karibdis untuk menyimpan Ifrit Ifrit sudah terbiasa dengan energi Veldora Jadi cangkang karibdis akan cocok untuk Ifrit Rimuru pun menggabungkan roh Ifrit dengan cangkang karibdis Dan terciptalah Ifrit yang berbentuk seperti wanita cantik Ifrit berlutut dan dia berterima kasih kepada Rimuru karena telah dibangkitkan Rimuru bilang kenapa Ifrit tiba-tiba jadi cewek cantik Ifrit bilang kalau bentuknya yang sekarang adalah kehendaknya Veldora Jadi dia gak bisa menolak tubuh yang telah dipikirkan oleh Veldora Tapi walaupun gitu Ifrit senang dengan tubuh barunya Tubuhnya lebih kuat dibandingkan tubuh sebelumnya Ifrit juga ingat semua kenangan dia dengan Veldora ketika terjebak di tubuh Rimuru Ifrit pun berjumpah setia kepada Veldora Veldora bilang kalau dia mau ngasih nama untuk Ifrit Jadi Ifrit tuh bukanlah sebuah nama Melainkan sebuah julukan Dan Veldora mau ngasih Ifrit sebuah nama Rimuru khawatir karena energi Veldora sangat besar Rimuru takut kalau Veldora berlebihan ngasih energinya Hal itu malah akan berbahaya bagi Ifrit Veldora bilang kalau dia butuh bantuan Rimuru dalam ngasih nama Rimuru pun menyerahkan semuanya kepada Raphael Veldora pun ngasih nama Ifrit dengan sebutan Carys Ifrit pun menerima nama baru dari Veldora Sekarang kekuatan Ifrit diperkirakan setara dengan Daemon Lord Kekuatannya udah bisa melebihi Karion dan Frey Ifrit berevolusi menjadi Flamelord Ifrit terkejut ketika kekuatannya mengalir sangat luar biasa Bahkan Ifrit sangat terkejut ketika dia berevolusi menjadi Ras Flamelord Dino sangat kaget karena Tempest dengan mudah bisa memunculkan monster yang setara dengan Daemon Lord Dino masih gak percaya dengan apa yang telah dia lihat Ramiris bilang kalau Dino gak perlu kaget Kemunculan monster kuat hal itu udah biasa bagi Rimuru dan Veldora Dino masih gak terima dengan sesuatu yang sulit dia terima pake logika Tapi pada akhirnya dia mencoba menerima semua kejadian gak logis Setelah kejadian itu Rimuru pun ngasih tubuh boneka yang baru kepada Ras Dryad Tubuh itu lebih baik dari tubuh sebelumnya Sekarang Ras Dryad bisa pake kekuatan penuh walaupun mereka jauh dari tanah mereka Ras Dryad berterima kasih kepada Rimuru Rimuru bilang kalau dia berharap kalau Ras Dryad bisa bekerja dengan baik untuk Tempest Dengan menggunakan tubuh barunya Setelah banyak ngobrol Rimuru pun pergi ke kantornya Nah itulah pembahasan untuk video kali ini Jadi gue ingetin lagi kalau gue tuh cuma merangkum cerita Jadi kalau kalian mau lebih detail kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah